Halo semuanya, jadi aku mau ajarin kalian caranya bikin terarium yang bagus kayak gini guys Oke langsung aja kita ambil disini guys, aku perusahaan ngambil dari taman depan Aku ngambil dari taman dan di taman itu ada tanaman-tanaman liar kayak gini guys Tapi ini beberapa mati ya guys, ya dicabut Jadi disini mungkin kita mau pisah-pisahin dulu yang bagus dan yang jelek guys Nah kayak gini, ini masih bagus guys, masih tegak Yang masih tegak ini dia masih bisa ditanam dan dia masih ada peluang untuk hidup Nah yang kecil-kecil ini juga guys masih bisa Tapi kalau yang besar-besar itu kayaknya udah layu dan kalau ditanam malah mati kayaknya guys Jadi kita pisahin dulu yang sekiranya bisa kita tanam masihan Dan yang kayaknya udah terlalu layu dan gak bisa ditanam ya guys ya Disini juga kita ngambil batu-batuan guys Sebelumnya aku udah punya batu-batuan tapi kayaknya kurang Dan aku liat ada batu, aku liat ada batu itu bagus banget guys Ada yang ada moss, ada lomot-lomotnya gitu, wah keren banget guys Jadi batu ini berguna untuk hardscape-nya Nah disini kita pinggirin dulu ya guys ya yang menghalangi kita Kita minggirin dulu batu-batuannya di dalam Dan disini mau aku tambahin kokopit dan mau aku skipping ulang ya guys ya Mau aku atur gitulah kayak ketinggiannya dan ketebalannya kokopitnya Nah disini kita tambahkan kokopit halus ya guys ya Soalnya saatnya kita sekarang tuh planting ya Planting dan skipping itu kita pakai kokopit yang halus guys ya Tapi disini kita pakai alat bantu pinset Soalnya aku nggak mau tanganku kotor Soalnya kukuku kurung tak potong guys Jadi kulek kelebon kokopit lumayan giloni ya guys ya Jadi disini kita rata-ratain dulu tetap pakai tangan sih Tapi kalau nanti waktu nanem aku pakai pinset guys Aku nggak bisa nanem pakai tangan ya lebih enak pakai pinset Oke kita ratain dulu tapi disini kayaknya kurang guys Aku mau tambahin di bagian belakang Mau aku kasih kayak semacam apa ya Semacam lebih substratnya tuh tebal di belakang guys Jadi kayak semacam ada Kayak itu loh Ada iku loh Aduh guys yang ngomongnya guys Oh iya baru ingat ada perspektif ya Biar ada perspektif kita lihatnya tuh bagus guys Kalau yang bagian belakang itu lebih tinggi daripada yang bagian depan Soalnya kayak ada perspektif kedalaman gitu loh Kayak jadi kalau dilihat secara mata telanjang tuh kayak lebih dalam gitu dilihat ya guys ya Oke sekarang kita rata-ratain dulu Dan habis gini kita mau lembapin sedikit Lalu kita tanem-tanemannya guys oke Oke deh jadi sekarang kita hardscaping dulu deh guys Kita pakai kayu-kayuannya dan batu-batuannya untuk hardscaping oke Jadi kita disini susun sesuai selera ya guys ya Tapi disini kayaknya aku perlu Membola baliknya terlebih dahulu Soalnya belum nemu posisi yang pas yang paling cantik dilihat gitu ya guys ya Tapi kayaknya kayak gini aja deh Soalnya Aduh seri-re-seri-re Kurang goro ngombe tak ngombe sih guys Nah jadi aku sudah cocok ya guys ya Aku sudah cocok kalau kayunya modelnya kayak begini Sekarang kita tambahin kokopit lagi Buat menutup bagian kayu ujungnya guys Sebelumnya aku bikin kayak kayunya itu keluar dari terariumnya Itu keren tuh bagus Tapi nanti kalau ada hewannya aku takutnya Hewannya nanti manjat terus mencolot lompat keluar dari terariumnya guys Ya lumayan repot kayak gitu ya Oke sekarang kita masukin lagi batu-batuannya Dan terarium ini tuh apa ya Modalnya tuh gratis guys Murah kalau kalian sudah punya lah Kalau apa ya punya aquarium nganggur lah Kalau punya aquarium nganggur bisa dibikin kayak gini Ini kan akuariumku dulu bekasnya ikan dan aksolot ya Udah gak aku pake Terus aku bikin terarium sekarang guys Kita susun sesuai selera ya Yang penting itu Yang penting itu kalian niat bikinnya Dan juga kreativitas kalian ya guys ya Dan disini aku skipping terus-terusan Disini aku punya kayu ya guys ya Aku ini ambil dari pohon yang sudah tua Dan kayunya itu ngelentek-ngelentek Aku ambil tuh kulit kayu ya guys ya Jadi kulit dari kayu Kulit pohon gitu Kulit pohon ya Jadi itu tuh Bisa buat media hidup nanti Media hidup springtail Atau isopot ya Atau bahkan kalajengking ya guys ya Kalau aku nanti bakal biar kalajengking mungkin Tapi gak tau masih kan Aku masih bingung ini mau tak isi apa terariumnya ya guys ya Kalau kalian ada ide gitu Boleh sih komen di bawah Tapi kalau aku sih sudah mikir Antara kalajengking-kalajengkingan Pokoknya yang gak bisa Yang gak bisa manjat dinding kacanya Soalnya kalau bisa manjat dinding kacanya Ini gak ada tutupnya Takutnya dia bisa kabur nanti ya Jadi kayaknya antara kalajengking Atau kumbang tanduk Wah antara kumbang rusak Atau kumbang badak Wah itu keren-keren ya guys ya Jadi aku masih belum tau ya Kalau kodok-kodokan kayaknya gak bisa deh Soalnya dia bakal merusak totoanku ini Bakal merusak substrat dan juga hardscape Dan tanaman-tanaman yang sudah ditotorapi ini guys Oke habis gini saatnya kita tancapin tanaman pertama ya guys Ya disini aku ngambil itu tanaman liang Tanamannya itu gak tuku Jadi gratis ini tuh Jadi kalau misal kalian lagi gabut Terus punya kayak tempat gak harus akuarium Pokoknya kayak ya sesuatu yang bening lah Kayak tempat plastik itu gak apa-apa Kalian kalau gabut keluar Di depan rumah kalian ada kayak tanaman-tanaman Nganggur tanaman-tanaman liar itu Boleh kalian ambil batu-batuannya Kayu-kayuannya Boleh diambil dibuat kreasi kayak gini Dibuat kreasi kayak semacam Kita membuat ekosistem ala kita Kita membuat ekosistem buatan kita sendiri Jadi kita kayak membuat semacam Membuat replika ya Replika alam di suatu tempat Jadi bisa buat hiasan Bisa buat sarana edukasi Dan lain-lain guys Dan ini juga termasuk salah satu hobi loh Selain aquascaping Ini namanya Scaping Kalau aquascaping itu kan Scaping di dalam aqua Dalam air Jadi kalau ini tuh Ya scaping biasa Bercocok tanam itu kayak biasa kok guys Oke jadi kita sudah Tanam-tanam ubi Eh tanam-tanam ubi Tanam-tanam ini semua tanamannya Dan habis gini aku mau Highlight ya guys ya Kalau sudah jadi ya Nanti aku bakal kasih Cuplikanya Kalau sudah beberapa hari Dia sudah mateng Tanamannya Akarnya sudah tumbuh Oke guys Jadi terima kasih banyak Sudah nonton dari awal sampai akhir Dan Kalau kalian Lagi gabut Silahkan di Contoh ya guys ya Jadi ini by the way Hasil jadinya Selamat datang Selamat datang Selamat datang